Kalian kalau mau top up, top upnya di onetopup.id Kenapa? Karena disana udah terpercaya dan juga banyak sultan yang udah top up disana ya Dan juga disana harganya juga bisa lebih murah dan juga banyak diskonnya juga Jadi kalian top upnya langsung di onetopup.id Lanjut ke video Oke kembali lagi bersama saya disini di game ROO Dan ini saya buka paladin saya di server NE ya disini Karena paladin itu bakal rilis di tanggal 21 Berarti 7 hari lagi ya, tepat 7 hari lagi guys Ntar kita pindah dulu aja Karena disitu ada NPC yang bacot ya Jadi disini bakal ada paladin nanti di server C yaitu tanggal 21 Jadi tepat 7 hari ya gitu Nah sekarang gimana nih 7 hari apa yang udah kalian siapin ya Buat sekarang sih saya bakal buatin video tentang build-build apa aja yang mungkin kalian bisa buat nanti di paladin server C gitu ya Jadi kita langsung masuk aja Yang pertama kita langsung ke guide langsung ke equipnya aja deh gitu ya Disini buat lebih detailnya kayak start skill dan lain Nanti saya bakal buatin video terpisah seputar detail dari skill-skill dan lain-lain ya Sepertar buildnya gitu nanti mungkin satu-satulah gitu ya next ke depannya gitu Karena ya 7 hari kan masih lama jadi gitu Nah sekarang saya mau liatin dulu deh equip-equipnya yang bakal kalian bisa buat gitu Jadi ada beberapa build yang kalian bisa buat nanti waktu kalian jadi paladin Jadi kita langsung aja nah disini sih kayaknya gak mungkin kalian bisa level 90 7 hari lagi ya gitu Meskipun yang hantinya kenceng pun kayaknya tetep gak bisa karena di limit ya kalau gak salah sih Nanti kayaknya orang-orang pada mentok level 88 Jadi kita paladinnya itu masih level 80 tentunya berarti kita pakai equipment 80 gitu ya Disini ada beberapa equipment yang baru yang bakal keluar nanti pas paladin juga keluar gitu ya Nah disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada 8 equipment dan ini semuanya masih sama ya Buat yang ini harusnya sih masih sama semua Nah jadi kalian bisa mulai craft aja misalkan kalian awalnya pakai tier set terus kalian bisa pakai goibnya gitu kan Biasanya kan rata-rata pakai goibnya gitu ya Jadi gitu nah buat yang 90 itu banyak juga yang beda nanti kita bahas yang 90 Kita bahas dulu build yang memungkinkan kalian bisa buat di server sih waktu paladin keluar nanti gitu ya Yang pertama disini buat hunting ya hunting itu kalian bisa pakai shield boomerang ya gitu Jadi yang favorit sih harusnya shield boomerang jadi banyak banget juga kayak youtuber-youtuber luar Itu dia nyaranin kayak shield boomerang jadi gini Buat shield boomerang yang pertama yang paling utama kalian wajib craft itu cross shield Nah ini dia ini wajib banget kalian craft ya gitu Karena disini ngasih damage skill boomerang dan juga dia berat Jadi gitu shield boomerang kalian bakal sakit disini Dan kalau kalian mau pakai shield boomerang jangan lupa core-nya ya Verus core-nya itu kalian wajib punya shield bounce kalau nggak salah namanya Jadi shield boomerangnya itu nanti bakal mantul-mantul ke monster yang lain gitu Itu mantep banget apalagi bisa one hit ya Jadi itu yang pertama kalian bisa craft shield shield boomerang Dan senjatanya apa kalau shield boomerang Ada beberapa pilihan sebenarnya buat senjatanya itu Mungkin kalau saya sih saya sini lebih memilih ivory lens ya gitu Karena attacknya gede disini nah ini ada attack 10% dan lain-lain ya gitu Soalnya kan buat shield boomerang tetap perlu attack juga ya damage-nya ya gitu Jadi ya itu kalian bisa manfaatin attack-nya disini dari ivory lens Nah ini ya ini skill shield boomerangnya kalian bisa lihat ya physical damage Dan jangan lupa ini dipengaruhi sama berat shield-nya gitu Jadi kan tadi cross shield itu kan berat gitu ya Yang paling berat lah gitu ya jadi itu Itu pasangan build yang pertama Jadi cross shield ditambah ivory lens ya gitu Buat yang main shield boomerang gitu Itu buat hunting sih gitu ya Nah terus ada next pasangan yang kedua atau build yang kedua Yaitu kalian bisa build pierce step ya gitu Nah pierce step itu kalian bisa sakit juga damage-nya Kalau kalian pakai ivory lens ya gitu Jadi kalian bisa cek disini Pierce step itu kayak skill pierce Terus kayak skill studi-strike gitu ya mungkin di LK ya Gitu jadi based on agility kita coba cek ya disini skill-nya Yang ini ya yang bawah ini Nah namanya beda tapi ini sama ya gitu 200% neutral physical damage Troll single target 11% Let a critical hit Jadi bisa critical hit juga disini ya Dan disini ya kalian bisa baca disini buat keterangannya Dan dipengaruhi ASPD atau agility gitu Jadi ini bisa jadi kalian build ada dua Misalkan buat hunting itu shield boomerang Terus buat single target contohnya kayak time space lah gitu Atau event apapun yang perlu kalian nge-kill cepet Nah itu bisa kalian pakai spear step yang tadi tuh Jadi ya itu ya Jadi karena ini kita udah pakai ivory lens Nggak sekalian aja nggak sih kita pakai cross shield Jadi buat hunting dan lain-lain Buat PVA Itu rencana saya sebenarnya ya Buat PVA itu nanti saya bakal craft cross shield sama ivory lens Nah ini buat PVA ini Jadi itu ya Itu build yang kedua Jadi terserah kalian Kalian mau build yang mana Jadi udah ada dua build tuh Dan disini buat dua build tadi Senjatanya sama Dan shieldnya tuh sama ya Itu menurut saya yang paling efektif buat F2P Karena F2P ya nggak perlu kalian craft semuanya juga gitu ya Jadi itu Itu yang kedua Lalu yang ketiga Kalian bisa build devo Build devo yang paling mantep itu Tentu aja kalian pakai holy guard ya Holy guard ini lihat nih Kalau kalian cek Kayak efek-efeknya ada max HP 10% lah David is 30% more efektif dan lain-lain Ini ya emang buat tank Ini buat tank banget ya HP kalian bakal tebel banget Dan kalau HP kalian tebel otomatis ya Defonya semakin lama gitu Enak nih Holy guard itu enak Dan ditambah Senjatanya yaitu ini Longhorn Nah sama ya Disini ada HP-HP juga Tuh ya Jadi disini ada longhorn Dan Holy guard ini mantep banget Buat kalian PVP Misalkan kalian main devo Kalian bisa pakai 2 set ini Jadi HP kalian Dan kalian bakal tebel banget Cuman kelemahannya itu Kalian susah hunting Gitu aja Kalau kalian pakai 2 ini Gitu ya Cuma juga kalian misalkan main Grand Cross atau Holy Cross Masih kurang Masih kurang ya Pasti damage-nya nggak gitu Sakit ya Masih kurang lah Jadi itu Itu buat build yang ketiga ya Kalau kalian mau tebel jadi tank Beneran tank Cuman itu PR-nya susah hunting makanya Oh ya nanti saya bakal kasih tau deh Rencana saya gitu ya Nanti saya bakal build apa gitu Atau misalkan craft senjata apa aja Nanti di akhir gitu ya Dan lalu disini yang keempat Kalian bisa main reflect gitu ya Main reflect tentu aja Kalian pakai naga Nah Disini naga shield itu Dia naikin damage reflect gitu ya Jadi enak banget Kalau kalian mau main reflect disini Jadi kalian juga bisa ngekill Player-player yang Reset contohnya kayak Asura Wah mantep banget Kalian pakai naga shield Terus reflect kalian aktif Jadi dia juga mati gitu ya Sama-sama mati ntar gitu Atau bahkan dia yang mati gitu ya Jadi gitu Itu build yang memungkinkan Dan buat senjatanya sih sama aja Terserah kalian bisa longhorn gitu Atau kalian juga bisa pakai E-for relance Itu serah sih gitu Menurut saya sih Kalau kalian mau main reflect Tergantung situasinya Misalkan kalian main build league Itu ya pakai longhorn aja gitu ya Tapi misalkan kalian main arena Yaudah sekalian Main E-for relance juga gitu Jadi ya itu Kalian bisa kombinasiin Buat build-buildnya gitu ya Jadi itu buat build yang keempat ya Main reflect Jadi kita cuma perlu naga shield doang Dan sisanya buat senjatanya sih bebas gitu Bisa longhorn atau bisa e-for relance gitu ya Dan yang terakhir ya Oh bukan bukan yang terakhir Seri yang kelima deh Kalian bisa main sacrifice ya Atau martir ya Martir Reconning Nah ini nama skillnya nih gitu Atau ya sacrifice lah gitu Jadi senjatanya itu pakai ini Rublu Spear ya Nah pakai ini kalian bisa Baca aja jelas ya Ini buat martir Atau buat sacrifice Ini nanti damagenya bakal sakit banget Cuman Saratnya Kalian wajib plus 15 ya Ini saya udah sering banget bilang Kalau misalkan gak plus 15 Jadi hitnya itu Cuman 5 kali doang ya Martirnya Atau sacrifice nya cuman 5 kali doang Dan itu gak efektif jelas Jadi wajib plus 15 senjata kalian ya Kalau kalian mau main sacrifice gitu Bakal enak banget ya gitu Cuman yaudah Karena senjata saya juga plus 13 Masih belum 15 Jadi kayaknya sih bakal nyerah ya Buat main sacrifice Makanya saya main build yang lain tadi gitu Yang udah saya sebutin gitu ya Buat shield nya apa Buat shield nya mungkin Kalian bisa pakai Holy Guard Karena disini ada tambahan 10% max HP Buat yang lain kan gak ada nih Gak ada tambahan 10% max HP Kalian tau kan Damage sacrifice juga berdasarkan HP juga ya gitu Jadi kalian wajib Ngetebelin lah HP kalian gitu ya Dan disini ada Reaper Disini ada sabit ya Kalian bisa cek disini Itu Itu buat start-start nya Disini sih saya gak tau Ini spesifik nanti buat build apa gitu ya Enaknya atau gimana Kayaknya sih SPD nya Ini kayak turfing gak sih Kayak turfing gitu ya Buat sabit nya ini Tapi kalau mau main SPD Sekalian main sacrifice aja gak sih Atau main martir Gitu ya Menurut saya sih gitu Yang bagus Sayangnya itu belum plus 15 gitu ya Jadi itu Itu buat equip nya Dan ada satu lagi Build yang bagus Sayangnya disini di level 90 guys Yang bagus ya Yaitu HCGC ya gitu Holy Cross sama Grand Cross ya Sayangnya Di 80-89 ini gak ada equipment nya gitu Equip nya baru muncul di level 90 guys Equip nya apa? Equip nya itu Imperial Set Jadi disini ada Imperial Spear Sama Imperial Guard Atau Imperial Shield ya Gitu Nah Dua item ini Kalau kalian mau main Grand Cross Holy Cross Itu bakal sakit Bakal enak banget ya Gitu Makanya disini Kalau kalian mau main Holy Cross Grand Cross Itu di level 90 aja Gitu Jadi level 80 kalian bisa explore dulu lah Gitu ya Sama senjata-senjata yang udah release nanti Gitu Soalnya level 90 masih lama guys Jadi mungkin kayak sekitar 3 minggu Atau 4 minggu lagi ya Atau 1 bulan lah 1 bulan lebih itu Baru kalian bisa level 90 gitu Jadi itu buat build-buildnya Dan mungkin buat armor sih Kayaknya sih sama aja ya Gitu pake Goibne Jadi kayaknya hampir semua build itu Pake Goibne ya Kecuali mungkin kayak Seed Boomerang dan lain Itu mungkin cari damage Di tier ya Tearshaed atau yang lain Tapi tetep sih Menurut saya Kalian bisa craft Goibne aja gitu Biar lebih sustain aja gitu Nah buat ACC juga Disini menurut saya sih Kalian bisa pake Nylros ini buat naikin damage Terus Golden Footring juga bisa Naikin HP Recovery dan yang lain Ini gantinya Feet Neckle Tapi menurut saya sih Jangan kalian ganti dulu semua Jadi Feet Neckle tuh tetep perlu Di level 65 Nah yang ini Ini tuh tetep perlu Karena nanti HP kalian bakal tinggi gitu ya Sedangkan yang tadi itu Persen HPnya kurang gitu Tapi ya itu Kayak attacknya lebih tinggi dan lain gitu ya Jadi gitu Itu sih kayaknya build yang possible Kalian buat ya gitu Nanti di server C gitu ya Jadi kalian bisa siapin Oh iya Sekarang saya mau kasih tau nih Saya bakal build apa nanti ya Kedepannya gitu Waktu Paladin rilis Jadi yang pertama Saya buat huntingnya Itu build Seed Boomerang ya gitu Seed Boomerang nanti pake apa Yang pertama pake Cross Shield Dan pake Ivoriline Sebuah senjatanya Gitu Dan juga Karena saya pake Ivoriline Sekalian saya naikin Damage Spear Stepnya dong Gitu Jadi nanti saya bakal Main Time Space Dan lain yang butuh damage ya Gitu Main Alfheim dan lain Itu pake Si Ivoriline ini Gitu Main Spear Step gitu ya Jadi gitu Ada 1 2 Nah ini yang bakal saya craft Itu buat PVA lah Konten PVA ya Jelas buat PvP Saya gak pake ini Gitu Nah yang kedua Saya bakal craft Naga Shield Ditambah Longhorn Gitu Kenapa Naga Shield Gak bukan Holy Guard Jadi ya sekalian gitu ya Sekalian saya coba Coba Reflect lah Gitu Apakah disini Reflectnya lumayan Atau gimana gitu ya Kita coba Coba Reflect aja Misalkan Seminggu itu Reflectnya itu jelek Atau gimana Saya bakal craft Holy Guard Gitu ya Jadi gitu Itu buat Build PvP nya Mungkin ya Tentu aja nanti Saya bakal main Devo juga Tapi main Devo nya itu Mungkin di konten-konten yang gede Contohnya kayak Great League Dan lain Itu mungkin Kita coba-coba deh gitu Apakah main Reflect tuh oke Atau kita harus main Devo Nah kita lihat aja nanti ya Gitu Intinya buat PvP Konten PvP itu ada 2 senjata Dan itu ada 2 equipment ya Senjata dan Shield tuh ini Naga Shield sama Longhorn Gitu Jadi itu ya Itu rencana saya Buat yang lain sih sama aja Buat yang lain tuh sama aja Kayak Gwipno dan lain Itu masih sama saja Yang beda cuma kan senjata doang gitu ya Jadi itu aja Buat referensi kalian ya Misalkan kalian mau jadi Paladin Kalian bisa belajar dulu gitu Dan nanti kedepannya Buat detail-detail build Yang udah saya sebutin itu Nanti saya bakal buatin Di tiap hari gitu Belum Paladin rilis gitu guys Jadi yaudah Kalian bisa tunggu aja Kontennya gitu Dan mungkin itu aja Buat video kali ini Jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Bye bye